Selamat malam Untuk Abuna Yohanes Fran Selamat sore Abuna Selamat Salve Tuhan memberkati selamat malam Amin, selamat malam Abuna Ini ada klerus saya, Roma Padua Abuna, ini juga Abuna juga dari kantor Roma Jangan Abuna, karena saya dari Gereja Ortonokrusi ya Romo aja lah Ini sama Roma Padua, sama Roma Yohanes, sama ketuk Silahkan Roma Padua dan Roma Yohanes Ini pembahasan Tentang Bunda Maria Yang dikandung tanpa dosa asal Ya Roma ya Ya Tadi saya juga udah melihat Apa, mungkin Roma Daniel juga Sedang ada kesibukan Roma Daniel Saya lihat tadi di chat Roma Daniel itu Sekarang adalah Ketua dari Gereja Ortodok Indonesia Oh Jadi Beliau itu Bukan Dari Gereja Ortodok Rusia Lagi Karena beliau Karena beliau sekarang sudah Menyatu dengan Gereja Ortodok Yunani Sejati Atau G9 Greek Ortodok Church Jadi Beliau Sudah keluar dari Rokor ya Jadi tadi ada Beberapa chat Yang saya baca Dikatakan bahwa Romo Daniel Itu Rokor Atau Gereja Ortodok Rusia Di luar Rusia Beliau sudah tidak Gereja Ortodok Rusia lagi Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita Berbicara Terkait Bunda Maria Yang dikandung Tanpa dosa asal Mungkin Memang ada Perbedaan Antara Teologi Gereja Barat Dengan Teologi Gereja Timur Teologi Gereja Timur Mengatakan bahwa Bunda Maria Itu Immaculata Tapi Bukan pada Konsepsinya Atau Bukan pada Pengandungannya Oleh Ibunya Santa Ana Nah Kalau di dalam Katolik Roma Itu kan Bunda Maria Itu Sudah Tidak Berdosa Atau Tidak Berdosa Asal Sudah Immaculata Sejak Di dalam Kandungan Ibunya Santa Ana Nah Ini Perbedaannya Sedangkan Di dalam Gereja Ortodok Immaculatanya Bunda Maria Itu Terjadi Ketika Roh Kudus Turun Atas Bunda Maria Jadi Roh Kudus Berperan Menguduskan Bunda Maria Seutuhnya Jadi Immaculata Juga Di dalam Gereja Ortodok Kalau di dalam Gereja Ortodok Immaculatanya Itu Dikatakan Immaculata Posnatum Atau Setelah Kelahirannya Sedangkan Immaculatanya Di dalam Katolik Roma Itu Immaculata Conception Atau Di dalam Konsepsinya Di dalam Pengandungannya Bunda Maria Jadi itu Perbedaan Kalau Persamaannya Bunda Maria Sama-sama Immaculata Bunda Maria Sama-sama Dijunjung Tinggi Oleh Kedua Gereja Jadi Tidak ada Perbedaan Yang signifikan Sebenarnya Dan Mengenai Bunda Maria Yang Dikandung Tanpa Dosa Asal Seperti Romo Daniel Tadi Bilang Bahwa Kita Tidak Bisa Mengakui Dogma Yang Demikian Karena Pengudusan Manusia Itu Tidak Bisa Terjadi Secara Natural Jadi Harus Ada Peran Ilahia Di Dalamnya Makanya Bunda Maria Pun Tidak Secara Natural Kudus Adanya Waktu Konsepsi Dia Dikandung Oleh Ibunya Tidak Tidak Bisa Kudus Natural Tapi Ada Prosesi Pengudusannya Ketika Roh Kudus Turun Atas Bunda Maria Karena Proses Pengudusan Manusia Itu kan Harus Ada Campur Tangan Ilahi Di Dalamnya Itu Yang pertama Kenapa Gereja Ortodok Tidak Menerima Dogma Immaculata Conception Alah Gereja Barat Yang kedua Seperti Romo Daniel Tadi juga Bilang Bahwa Kalau Bunda Maria Itu Sudah Dikandung Tanpa Dosa Asal Artinya Kan Bunda Maria Secara Kemanusiaan Itu Sudah Berbeda Dengan Kemanusiaan Kita Sejak Dia Dilahirkan Perbedaannya Adalah Bunda Maria Tidak Berdosa Sama Sekali Sedangkan Manusia Kita Kemanusiaan Kita Adalah Kemanusiaan Yang Berdosa Nah Tujuan Firman Allah Menjadi Manusia Firman Allah Yang Adalah Kekal Firman Allah Yang Adalah Ilahi Tadi Menjadi Manusia Adalah Untuk Menyatu Dengan Kodrak Manusia Yaitu Manusia Kita Ini Manusia Yang Butuh Keselamatan Ini Manusia Yang Punya Dosa Ini Makanya Ketika Bunda Maria Kemanusiaannya Sudah Tidak Sama Dengan Kita Ketika Firman Allah Kalau Kita Mengikuti Dogma Yang Diajarkan Oleh Gereja Barat Ketika Firman Allah Menyatu Dengan Kodrat Manusia Bunda Maria Yang Sudah Tidak Berdosa Asal Tadi Artinya Firman Allah Sudah Tidak Menyatu Dengan Manusianya Kita Tapi Manusia Yang Berbeda Itu Yang Disampaikan Oleh Romo Daniel Tadi Dan Itu Memang Apa Namanya Menjadi Polemik Antara Gereja Timur Dan Gereja Barat Dan Sampai Sekarang Pun Kita Belum Ada Kesamaan Atau Belum Ada Satu Suara Dalam Hal Ini Oleh Karnanya Gereja Ortodok Dan Gereja Katolik Roma Sampai Saat Ini Pun Karena Ada Beberapa Perbedaan Dogma Kita Belum Bisa Menyatu Sampai Sekarang Walaupun Di Jajaran Atas Di Hirarki Paus Dan Patriak Kita Patriak Rusia Patriak Konstantinopel Dengan Paus Roma Pun Sekarang Sudah Mulai Ada Pendekatan Ada Mulai Berdialog Berdiskusi Untuk Menyamakan Persepsi Iman Tetapi Belum Ada Kesamaan Pandangan Nah Kembali Lagi Ke Bunda Maria Tadi Ketika Bunda Maria Itu Sudah Berbeda Dengan Kemanusiaan Kita Ketika Firman Allah Menjadi Manusia Firman Allah Yang Kekal Itu Tidak Menyatu Dengan Kemanusiaan Kita Yang Butuh Keselamatan Karena Perbedaan Karena Sudah Berbeda Antara Kemanusiaan Bunda Maria Dan Kemanusiaan Kita Yang Butuh Keselamatan Nah Contoh Yang Paling Simple Bahwa Kemanusiaan Bunda Maria Itu Sama Dengan Kemanusiaan Kita Di Dalam Kitab Suci Sendiri Dikidung Maria Kita Mendengarkan Bunda Maria Sendiri Mengidungkan Tuhan Allah Juru Selamatku Jadi Bunda Maria Disini Juga Menantikan Membutuhkan Allah Sebagai Juru Selamat Jadi Disitu Dimengerti Bapak Bapak Gereja Timur Oleh Gereja Ortodok Sendiri Bahwa Bunda Maria Juga Sama Dengan Kita Kemanusiaannya Membutuhkan Keselamatan Dari Allah Jadi Kalau Bunda Maria Sudah Tidak Berdosa Sejak Dalam Kandungan Ibunya Kok Bunda Maria Masih Membutuhkan Keselamatan Kalau Begitu Nah Ini Yang Dipertanyakan Oleh Gereja Ortodok Kepada Gereja Katolik Roma Nah Terkait Dengan Tadi Juga Romo Dan Bapak Moderator Juga Tadi Bilang Bahwa Katolik Roma Merayakan Perayaan Tiga Sekaligus Tertidurnya Atau Kematiannya Bunda Maria Dan Diangkatnya Bunda Maria Ke Sorga Dan Di Mahkotainya Bunda Maria Di Sorga Gereja Ortodok Juga Mengakui Ketiganya Jadi Gereja Ortodok Juga Mengakui Bunda Maria Tertidur Gereja Ortodok Juga Mengakui Bunda Maria Itu Diangkat Ke Sorga Gereja Ortodok Juga Mengakui Bunda Maria Itu Di Mahkotai Di Sorga Tapi Perbedaannya Itu Hanya Kecil Perbedaannya Itu Hanya Kapan Kah Maria Ini Immaculata Kapan Kah Maria Ini Dibebaskan Dari Dosanya Kalau Dalam Katolik Roma Itu Secara Natural Sejak Di Dalam Kandungan Ibunya Tetapi Di Dalam Gereja Ortodok Bunda Maria Itu Dibebaskan Dari Dosa Ketika Roh Kudus Turun Atas Dia Kata Malaikat Gabriel Roh Kudus Akan Turun Ke Atasmu Dan Kau Akan Mengandung Nah Saat Itulah Bunda Maria Dibebaskan Dari Segala Dosa Dan Disebut Immaculata Mungkin Itu saja Yang Saya Saya Ingin Jelaskan Di Bapak Ibu Dan Romo Gereja Katolik Saya Juga Dulu Katolik Makanya Nama Saya Franciscus Oke Terima Kasih Romo Fran Terima Kasih Untuk Perbedaannya Tidak Signifikan Perbedaannya Itu Sangat Kecil Sangat Kecil Sama Sama Immaculata Kok Kita Oke Tahan Dulu Romo Fran Silahkan Romo Padua Romo Bagaimana Dalam Teologi Gereja Timur Yang Romo Pelajari Itu Tentang Membuat Seorang Perempuan Yang Akan Melahirkan Emmanuel Dalam Yesaya Yesaya 7 Yesaya 7 Ayat Ayat 14 Itu Itu Yang Dikutip Dalam Matius Dalam Matius Dalam Matius Matius 1 Ayat Matius 1 Ayat 23 Ya Maksudnya Begini Romo Kalau Dalam Dalam Pandangan Saya Secara Pribadi Yang Menafsirkan Ajaran Gereja Katolik Mengapa Sejak Dikandung Maria Itu Sudah Sudah Tidak terdekat Dengan Dosa Asal Karena Berdasarkan Refleksi Teologis Dari Rasul Paulus Bahwa Dosa yang Membawa maut Itu Hanya Sampai Pada Sampai Sebelum Hukum Taurat Diturunkan Lewat Musa Lalu Nanti Ketika Hukum Taurat Sudah Diturunkan Baru Mulai Diperhindukan Ini Dosa Ini Tidak Dosa Jadi Logikanya Begini Kalau orang Tak Sungguh Sungguh Dalam Hukum Taurat Maka Dia Tidak Terkena Dengan Yang Namanya Maut Kematian Kekal Sedangkan Sebelum Hukum Taurat Diturunkan Dia Terikat Dengan Itu Itu Pemahamannya Begitu Kalau Kita Menghubungkan Yang Namanya Dosa Adam Itu Ini Hanya Diskusi Teologis Bukan Merumuskan Sebuah Ajaran Baru Nah Kalau Seseorang Yang Dibuatkan Apakah Tuhan Tidak Tahu Anak Dia Akan Buat Dosa Kalau Tuhan Menubuatkan Sesuatu Berarti Dia Akan Mempersiapkan Sesuatu Sama Juga Dengan Yesus Bahwa Yesus Akan Turun Dan Menjadi Buah Rahim Buah Rahim Itu Berarti Bahwa Yesus Mengambil Kemanusiaan Dari Dalam Kemanusiaan Maria Yang Suci Itu Itu Pemahamannya Begitu Jadi Bukan Waktu Roh Kudus Roh Kudus Itu Kan Turun Ketika Maria Bertanya Bagaimana Hal Itu Terjadi Ya Mungkin Ada Yang Bilang Roh Kudus Turun Baru Suci Oke Tetapi Sebelum Roh Kudus Turun Mereka Gabriah Bilang Hai Engkau Yang Dikaruniai Tuhan Bersertamu Engkau Kalau Dalam Bahasa Teks Latin Itu Penuh Rahmat Yang Dikarunia Yang Penuh Dengan Karunia Hanya Dalam Terjemahan LAI Itu Hanya Yang Dikarunia Yang Berahmat Tetapi Bukan Penuh Rahmat Itu Ini Pertimbangan Saya Terjemahan Terjemahan